Sampai jumpa di video selanjutnya Yang dulunya adalah Saulus Dia diubah oleh Allah menjadi Paulus Yang dulunya dia adalah penganiaya Dia diubah oleh Allah menjadi seorang pewarta bagi seluruh dunia Yang dulunya dia adalah hidup dalam kehidupannya yang lama Tetapi diubah oleh Allah menjadi manusia baru Yakni seorang yang pergi ke seluruh dunia dan mewartakan Injil Kita pun dapat belajar dari Rasul Paulus ini Setiap pengalaman, setiap apapun yang kita hadapi sehari-hari Kalau kita menyertakan Tuhan di dalamnya Kita pun bisa diubah Bisa diubah oleh Yesus sendiri dan menjadi pewarta kabar baik bagi sesama Dimanapun kita berada Kita ingin agar Yesus sendiri yang tinggal di dalam kita itu Terpancar bagi saudara-saudari kita Pewartaan keseharian kita menjadi suatu pewartaan yang hidup bagi orang-orang yang berjumpa dengan kita Senyuman yang ikhlas Lalu juga sapaan yang lembut Bersikap ramah serta hal-hal yang baik, yang sederhana Yang kita tampilkan kepada orang lain Menjadi suatu pewartaan tersendiri Sebagai orang-orang Kristiani di tengah zaman ini Kita tidak menjadi manusia cuek Kita tidak tinggal di dalam kedirian diri kita sendiri Tetapi kita hadir bagi orang lain Untuk menampakkan wajah Yesus Kepada orang-orang yang memang membutuhkan Pertobatan Santo Paulus Menjadi suatu inspirasi bagi kita Bahwa kita tidak ingin kita hidup untuk mengikuti diri sendiri Untuk mengikuti konsep kita sendiri Untuk mengikuti keinginan-keinginan Yang berasal dari diri kita sendiri Tetapi Pertobatan Paulus menginspirasi kita semua Untuk mewartakan kabar gembira kepada banyak orang Karena perintah Yesus sendiri Untuk pergilah ke seluruh dunia Beritakanlah Injil kepada segala makhluk Kita menjadi utusan-utusan Tuhan Seperti Rasul Paulus Dalam hidup kita sehari-hari Dalam keseharian kita Kepada sesama kita Dan juga kita menjadi utusan Tuhan Untuk terus setia Mengwartakan Injil kepada saudara-saudara kita yang berbeda Dengan semangat kasih Yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya